langkah pertama bukalah program visual basic 6.0 klik 2 kali kemudian klik open setelah lembar form terbuka masukkan 3 buah text box ke dalam form susun text box sesuai dengan keinginan langkah selanjutnya masukkan image 3 buah selamat menikmati 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 Terima kasih. Tarik image sesuai kebutuhan panjangnya. Untuk langkah selanjutnya, Google Properties. Image Strike. Ubah menjadi True. Terima kasih. Oke, setelah semua image diubah menjadi True, untuk langkah selanjutnya, masukkan satu buah timer. Setelah itu, masukkan kembali satu buah Command Button. Double-click. Oblah Properties Timer. Enabled-nya menjadi True. Dan interval-nya menjadi 100. Begitu juga dengan Common Button. Setelah semua sudah diubah, klik ganda pada komponen timer. 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 Number One As Integer Dim My Number Two As Integer Static As Integer Random Miss Selanjutnya A Sama dengan A Tambah Satu If A Sama dengan Lima Then Timer Satu Titik E6 Sama dengan False Titik 2 A Sama dengan 0 Selanjutnya My My Number 0 Sama dengan 5 Dikali R ND My Number One Sama dengan Sama dengan Kali R ND My Number 2 Sama dengan 5 Kali R ND Text Text 1 Titik Text Sama dengan My Number 0 Text 2 Titik Text Untuk selanjutnya Back Color Sama dengan RGB Buka Kurung 255 Dikali R ND Koma 255 Kembali Dikali R ND Koma 255 Dikali R ND Tutup Kurung Untuk selanjutnya N Sub Untuk selanjutnya Kembali Ke menu Design Awal Double click Di Command button Ok Timer 1 Titik Enable Sama dengan True N Sub Kembali ke Desain Awal Kembali Dan Kini Kita Untuk Memasukkan Gambar Ke Dalam Image Sehat Properties Pilih Picture Cari Gambar Klik Klik Dua Kali ID Lalu Klik Wallpaper Terserah Gambar Yang mana Sesuai Dengan Keinginan Lalu Open Begitu Begitu Juga Yang kedua Pilih Picture Setelah Gambar Dapat Klik Open Untuk Image Yang ketiga Dengan Langkah Yang sama Klik Picture Klik Open Untuk Melihat Hasil Kita Klik Pada Tombol Start Oke Kita Perbesar Layar Pada Form Satu Lalu Kita Klik Acak Dan inilah Hasil Cara Untuk Mengacak Warna Dan Angka Pada Visual Basic 60 Sekian Klik Terima Ya Dan inilah Klik S Terima kasih.